Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya hari ini kuliah dengan saya terakhir ya Biologi, ya kita sudah tiga tadi Pembelikan kita ujian Oke, nah materi kita hari ini adalah mengenai rekayasi genetik Yaitu teknologi DNA rekombinan Ya, pernah dengar? Rekayasi genetik apa itu? Atau rekayasi genetik Tadi sudah saya putar video dokter Bainox ya Antalan saya ya Jadi, sudah dijelasin DNA itu apa Terus teknologi-teknologi Rekayasi genetik sudah dicontor-contorkan juga tadi sama dokter Bainox Nah, jadi sekilas ya pendahuluan Rekayasi genetik ya Atau kita sebut dengan transgenic Ya, jadi ada contohnya ya disini Nah, beberapa tomat Ya, jadi tanaman kapas Bt istilahnya Dan tomat Bt ya Jadi tahan terhadap serangan hama Ya, karena menghasilkan toksin yang dapat membunuh hamanya Nah, secara alami dia tidak bisa menghasilkan toksin si kapas tadi Maka sehingga diserang sama hama Nah, ini yang sebelah kiri diserang sama hama sampai gundul seperti itu ya Nah, tapi kapas Bt dan tomat Bt ini ya Mempresikan toksin Ya, yang semula sebenarnya secara alami Itu dihasilkan oleh Bacillus turingiensis Ya, nah sehingga tanaman kapas dan tomat tadi ya Menghasilkan toksin yang disebut sehingga tanamannya disebut dengan tanaman transgenic Ya, hasil dari rekayasa genetik seperti itu Nah, rekayasa genetiknya, teknologinya yang akan kita pelajari hari ini adalah DNA rekombinan Seperti itu ya Nah, jadi istilah transgenic ini ya Ada istilahnya organisme transgenic ya Nah, organisme yang membawa gen yang berasal dari jenis organisme lainnya Tunggu dulu ya, ikut sebentar Tunggu dulu ya, ikut sebentar Oke, ya Nah, jadi organisme transgenic itu adalah organisme yang membawa gen yang berasal dari jenis organisme lainnya Seperti tadi, tomat dan kapas Bt tadi ya Kita sebut dengan organisme transgenic Ya, terus Ya, organisme transgenic ya Dihasilkan melalui rekayasa genetik Ya, jadi rekayasa genetik itu ya Nah, teknologi yang digunakan itu adalah teknologi DNA rekombinan Seperti itu ya Nah, teknologi DNA rekombinan yaitu Kumpulan teknik atau metode yang digunakan untuk mengombinasikan gen-gen secara buatan Ya, jadi nama prosesnya itu adalah rekombinasi Nah, produknya yang dihasilkan itu adalah rekombinan Istilahnya ya, nah ini adalah istilah-istilah yang kita gunakan pada rekayasa genetik Seperti itu ya Nah, jadi teknologi DNA rekombinan ini apa saja yang dibutuhkan Nah, yang pertama adalah teknik untuk mengisolasi DNA Ya, teknik untuk mengisolasi DNA Nah, lalu sudah kita isolasi DNA-nya Kita potong DNA-nya Ya, sudah dipotong DNA-nya Lalu kita gabung atau kita sambung dengan DNA target kita Ya, siapa yang mau kita sambung Nah, sudah itu bisa kita masukkan ya ke dalam sel hidup Ya, sehingga tadi bisa bereplikasi DNA yang sudah kita sambung tadi bisa memperbanyak diri Ya, sehingga DNA yang sudah DNA sambungan tadi bisa terekspresikan Menjadi protein tertentu yang bisa jadi sesuatu yang kita inginkan Seperti itu Ya, tadi misalnya menghasilkan toksin seperti itu ya Untuk hama gitu ya Nah, ya kalau dari sekilas seperti ini Seolah-olah ini jauh sekali ya sebenarnya dari kehidupan kita Menurut kalian seperti itu Padahal hari-hari, setiap hari kita itu mengkonsumsi ya Mengkonsumsi organisme transgenik Ya, hari ini sudah kita mengkonsumsi organisme transgenik tersebut Ya, siapa yang tadi pagi sudah sarapan tempe misalnya Makan tempe goreng Tempe dari apa? Dari kedelai Nah, kedelai kita itu umumnya kedelai transgenik Ya, apalagi kedelai impor yang diimpor dari Amerika Ya, jadi Sudah tanaman-tanaman transgenik ini sudah banyak dikonsumsi sama kita Ya, sehari-hari Ya, nah Jadi Kenapa tanaman ini ditransgenikkan? Ya, tadi Bisa jadi untuk supaya tahan hama Atau untuk memproduksi hasil yang lebih besar Seperti itu Ya, nah Nah, ini teknologinya Ya, teknologi DNA rekombinan Isolasi, potong, sambung, replikasi Oke, nah empat inilah yang harus kalian pahami Nah, ini adalah Ya, teknologi DNA rekombinan ya Berdasarkan mekanisme yang ada pada bakteri Ya, jadi ada percobaan pertama itu Lader Bux amalitatum Ya, jadi Satu strain pada bakteri Ya, strain A dan strain B Nah, strain A dan strain B ini digabungkan Strain A ini Ya, menghasilkan histidine Ya, tapi tidak Tidak menghasilkan tripsin Nah, kalau yang strain B Sebaliknya Nah, sehingga ketika digabung Ya, lalu ditumbuhkan Nah, lalu Apa namanya Dihasilkanlah Ya, bakteri yang menghasilkan Stripsin dan histidine Nah, pada percobaan Lader Bux dan Tatum ini Ya, pada tahun 1946 Ya, nah jadi Mekanisme ini bakteri Ya, mempunyai mekanisme seksual Nah, mekanisme seksual di sini Bukan untuk Bereproduksi seperti Makhluk hidup lainnya ya Seperti Tumbuhan atau hewan ya Terutama Nah, tapi di sini adalah Mengkombinasikan gen-gen Ya, yang berasal dari Sel yang berbeda Seperti itu Ya, jadi istilah seksual di bakteri ini Dia adalah pertukaran DNA Atau gennya Dari satu sel ke sel lainnya Jadi, itulah istilah Istilah Apa namanya Istilah Seksual pada bakteri Seperti itu ya Jadi, tidak bersifat reproduktif Ya, tidak menghasilkan anak Atau Pembuahan Seperti itu ya Nah, jadi DNA itu bisa masuk ke dalam sel bakteri Itu ada tiga caranya Yang pertama ada Konjugasi Ya Boleh sambil dicatat Atau dihapal Nah, yang kedua ada transformasi Nah, lalu ada transduksi Nah, konjugasi yang seperti apa? Nah, konjugasi itu adalah Perpindahan DNA dari satu sel donor Ke dalam sel bakteri lainnya Ya, atau sel resipiennya Penerimanya Ya, melalui kontak fisik Ya, mereka kontak fisik Nah, kontak fisiknya Ya, jadi Menggunakan fili Bulu-bulu halus Di sekitaran bakteri Ini ya Fili Nah, filinya Akan menempel Nah, lalu diketika fili menempel Ya Nah, lalu akan terjadi Ya, pertukaran DNA Menjadi Ke sel lainnya Seperti itu Nah, selanjutnya Ada transformasi Kalau transformasi ini Ya, pengambilan DNA Ya, dari bakteri Oleh bakteri dari lingkungan sekelilingnya Kok ada DNA asing ya Di lingkungannya Seperti itu Ya, jadi DNA-DNA bakteri ini Di lingkungan ini Ya, setelah dia mati Ya, akan Apa namanya Tersedia di lingkungan bakteri tersebut tadi Ya, jadi DNA-DNA asing ini Memungkinkan untuk Bertransformasi Ke sel bakteri hidup yang lain Nah, jadi dia mengambil DNA Yang ada di sekelilingnya Seperti itu Sehingga Terjadilah pertukaran Senyawa genetik Seperti itu ya Nah, selanjutnya ada transduksi Transduksi ini ya Perpindahan DNA dari satu sel Kedalam sel lainnya Melalui perhentara pake Ya, atau bakteriofak Ya, yaitu virus yang Bisa menginfeksi bakteri Seperti itu ya Dia biasanya tidak menginfeksi manusia Tapi hanya menginfeksi bakteri Seperti itu Sehingga Virus tadi ini Ya, akan memindahkan DNA-nya Kedalam tubuh bakteri Seperti itu ya Jadi ada tiga cara Perpindahan DNA dari satu sel Ke sel yang lainnya Ya, seperti contoh Makanya sekarang ini Ya, kemarin kita ceritanya Masalah evolusi Seperti itu ya Nah, yang paling cepat itu Bermutasi itu adalah Bakteri Seperti itu Karena bakteri hanya terdiri Dari satu sel saja Seperti itu Nah, jadi Sebagai contoh Itu adalah Bakteri E.coli Bakteri E.coli itu Banyak sekali Strain-nya Nah, jadi E.coli itu Secara halami Dia tidak bisa menghasilkan Toksin Racun Nah, tapi Dikarenakan Terjadi pertukaran DNA Ya, dari Bakteri yang menghasilkan Racun Sehingga ada E.coli Strain tertentu Yang bisa menghasilkan Toksin Dan berbahaya Untuk kita Sebagai contoh Itu adalah E.coli O.157 H7 Nama strain-nya Mohon maaf Ada Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Nah, ini dia tadi Ada tiga cara Ya, jadi Terjadi Perpindahan Materi genetik Ya, nah Jadi Nah, jadi DNA yang masuk Kedalam sel bakteri Itu dapat Berintegrasi dengan DNA atau Kromosom Bakteri Selinga Selinga Nah, jadi Sehingga terbentuk DNA rekombinan Atau Kromosom rekombinan Jadi Ketika DNA asing Masuk Ketemu dengan Kromosom bakteri Nah, terbentuklah Jadi Kromosom rekombinan Ya, jadi Ya, nah Jadi Dia Jadi bisa berintegrasi Bisa jadi Atau Tidak dapat Berintegrasi Seperti itu Sehingga Perangkat utama Yang dibutuhkan Ya Yang dibutuhkan Ketika melakukan Teknologi DNA rekombinan Yang pertama Yaitu Plasmid Ada Enzim restriksi Lalu ada DNA legase Lalu ada Bakteri Untuk tempat Memperbanyak DNA rekombinan Yang sudah Kita Hasilkan Seperti itu Ya Sudah tadi ya Sudah mulai dibuat Di slide-nya ya Sudah kelihatan ya Sudah lebih paham Tadi sudah Dikerjakan Nah, ini kita bahas Lagi satu-satu Nah, jadi Ini adalah Plasmid Tadi Ini nih Plasmid Ya Plasmid ini Dimana kita ketemunya Yaitu Di bakteri Ya Jadi itu adalah Sebenarnya materi genetik Juga Plasmid ini Tapi bukan Kromosom Ini kromosomnya Nah Jadi Bentuknya adalah Sirkuler Ya Umumnya berukuran Lebih kecil Dari Kromosomnya Lebih kecil Dan Jumlahnya itu Bervariasi Sebenarnya Oke, nah Jadi Di setiap bakteri Itu mempunyai Plasmid Yang berbeda-beda Ya Jadi ukurannya Dan jumlahnya Juga berbeda-beda Di setiap bakteri Nah Jadi Plasmid dari bakteri Inilah yang kita Panen dulu Terlebih dahulu Yang bisa kita gunakan Sebagai bahan baku Untuk proses pembuatan Dna Recombinan Nah Yang kedua itu Adalah enzim restriksi Ya Untuk memotong Ya Memotong Materi genetik Tadi Nah Hasil potongnya Nanti baru kita Sambung Menggunakan Enzim selanjutnya Terima kasih Ini contohnya adalah enzim ECO-R1 ECO-R1, jadi E-nya itu dari esteresia O-nya poli R-nya ini adalah dari strain-nya Lalu E ini kode Kode yang keberapa, seperti itu Jadi enzim ECO-R1 ini Jadi pertama kali itu diisolasi oleh Robert Bayer Pada tahun 1969 Jadi dia memotong Basa G dan A pada sekuens G-A-A-T-C Jadi ketika ada ketemu G-A-A-T-C Dia akan memotong basa G dan A Jadi dia memotong di sini Sehingga dapatlah hasil pemotongannya seperti ini Jadi setiap enzim restriksi Atau tersebut dengan endonuklease restriksi Jadi mengenal sekuens dan mengotong khas Yang mengotong pada situs yang khas Jadi kalau ECO-R1 ini Di G dan A Ini hasil organismenya Jadi Beda-beda enzimnya Jadi misalnya ini HIN-D3 Jadi 3 HIN-nya itu dari Hemophilus Influenza Nah D-nya ini dari Dari Apa namanya tadi Strain-nya Nah ini adalah contoh-contoh Enzim restriksi yang memotong pada situs yang khas Nah lalu Ini ada Selanjutnya kita butuh Enzim DNA ligase DNA ligase ini Yang akan menyambungkan Apa yang sudah dipotong sama Enzim restriksi tadi Jadi seperti kerja enzim Kerja enzim itu spesifik Sehingga dia akan menyambungkan Pada situs yang dipotong sama DNA Restriksi tadi Nah Nah jadi Menggunakan enzim restriksi Dan DNA ligase Jadi pertama kali itu Simon & Burke Jadi dia berhasil membuat DNA rekombinan Di tahun 1972 Ya Beda Oke Nah Lalu bagaimana Menyisipkan memperbanyak Dan mengekspresikan Informasi genetik Dengan menggunakan DNA rekombinan Nah ya Jadi Oke Ya jadi ini Yang pertama kita punya bakteri Ini plasmidnya Pertama kita isolasi dulu Plasmidnya Nah plasmidnya Mau kita gunakan ini Kita isolasi Lalu DNA yang kita inginkan itu Kita isolasi Nah lalu kita Tadi kita potong Lalu kita sambungkan Sudahlah jadi dia Apa namanya Plasmid rekombinan Nah plasmid rekombinan ini Kita masukkan ke dalam Sel bakteri yang hidup Nah kemudian Sel bakteri yang hidup ini Akan memperbanyak Diri Ya Sehingga bisa Menghasilkan Ya Sehingga bisa Mengekspresikan Gen yang sudah Disambung tadi Nah lalu Gen yang sudah Disambung tadi Yang bisa kita sisipkan Pada tanaman Misalnya Ya Oke Nah Sehingga kita dapatlah Misalnya Tanaman yang Bisa menghasilkan Misalnya tanaman yang bisa Tahan terhadap hama Atau apa Seperti itu Sesuai dengan keinginan kita Apa sih Ah Oke Nah Ya Oke Enggak bisa Saya Enggak bisa Enggak bisa Apa namanya Enggak bisa fokus Jadinya Yang sebelah ini Banyak Ada banyak masalah Jadi saya perlu mendengarkan Nah Jadi selanjutnya Ada fungsi plasmid Tadi ya Plasmid tadi itu Dia pembentukan DNA rekombinan Dia digunakan sebagai Faktor Untuk mengklonkan Gen Jadi dia perantara Untuk mengklonkan Gen Atau mengklonkan Fragment DNA Atau mengubah Sifat bakteri tadi Ya Nah jadi Untuk memperbanyak Gen Apakah pijin Jadi yang telah disisipkan Dengan bantuan Sel bakteri ini Jadi lalu dibanyak Nah Ini bisa dipanen Dan bisa dimasukkan Ini contoh Faktor ya Yang biasa digunakan Faktor itu Contohnya adalah Plasmid ya Nah jadi Ini ada Plasmid dari Epoly Biasanya banyak Epoly Sumber Sumber dari Plasmid Seperti itu Yang biasa Diambil Karena Plasmid yang dari Epoly ini Banyak Jumlahnya Dan Keterangannya Jadi ada Apa namanya Resistensi terhadap Mampisilin Yang seperti itu Jadi biasanya Faktor ini Tujuannya umum Seperti itu Jadi ini adalah Contoh Plasmidnya Lalu bagaimana Menyimpan seluruh Informasi genik Dalam satu Organisme Jadi ada Pustaka-pustaka Genom Jadi digunakan Untuk menyimpan Fragmen atau Fragmen DNA Yang telah Diklonekan Bagaimana Mendeteksi DNA Atau fragment DNA Biasanya Menggunakan Teknik Elektroforesis Teknik Elektroforesis Yaitu Memisahkan Fragmen DNA Berdasarkan Ukurannya Jadi DNA Ini Sudah dimasukkan Kesini Pertama Campuran Ini DNA Biasanya Dibuat Menjadi Tidak Bermuatan Sehingga Dia akan Bergerak Berdasarkan Berat Molekulnya Jadi Fragmen DNA Yang lebih besar Bergeraknya Lebih lambat Jadi yang lebih kecil Itu bergerak Lebih cepat Sehingga Fragmen DNA Yang ukuran Molekulnya Lebih kecil Akan berada Di bagian Sebelah bawah Seperti itu Nah Bagaimana Membuat Atau Menyisipkan Ya Oke, untuk menyisipkan gen ke dalam gen tanaman Gen yang diinginkan dimasukkan ke dalam pasel tanaman dengan cara menitipkan Nah ini ya, menyisipkan pada T-DNA Tadi kan kita sudah berhasil nih, sudah kita perbanyakan DNA rekombinannya Nah lalu DNA rekombinannya tadi itu ya, kita sicipkan ke penyisipkan gennya Jadi plasmid T-rekombinan baru kita kenalkan kepada gen baru pada kromosom tanaman Nah sehingga bisa mendapatkan tanaman dengan sifat baru, seperti itu ya Nah terus manfaatnya itu seperti apa? Nah ini tadi yang saya suruh tulis di kalian ya Contoh-contohnya hasil dari DNA rekombinan Baik itu produk ataupun tanaman atau hewan seperti itu ya Nah jadi contohnya dari kesehatan itu ada insulin Nah sekarang ini kan orang Nah sekarang ini kan kita sudah berhasil Jadi insulin, sekarang kan orang sudah banyak menggunakan insulin yang diinjeksikan untuk para penderita diabetes. Insulinnya itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari bakteri yang sudah diternakkan. Jadi dipanen dari bakteri, sudah dikenalkan oleh geng. Penghasil insulin sehingga dia bisa mengekspresikan protein tersebut dan bisa menghasilkan hormon insulin seperti itu. Vaksin juga demikian. Selanjutnya ada juga hormon tumbuh manusia. Ini ada terapi gen untuk penyakit. Jadi misalnya mengalami gen yang mengalami kerusakan dengan gen yang normal. Jadi bisa untuk mengobati penyakit. Jadi kita injeksikan ke sum-sum tulang belakang kemarin. Karena disitulah mengandung stem cell yang mampu meningkatkan semua sel-sel darah dan sistem imun. Oke, selanjutnya ada di bidang pertanian yaitu bakteri ice, ice minus. Jadi dia bisa tidak membeku pada suhu rendah. Jadi tanamannya tadi tidak membeku ketika di musim dingin. Lalu ada mikroba mendekradasi taklibah. Lalu ada tanaman tahan hama, tanaman tahan herbicida. Dan juga ada peningkatan nilai nutrisi. Misalnya dia menghasilkan provitamin A sehingga dia bisa memiliki vitamin A. Lalu ada flavonoid yang bersifat sebagai antioksidan. Dalam gula bit misalnya ada frukan yang rendah kalori. Nah lalu bioteknologi kelautan. Selamat menikmati. Penggunaan hormon pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran ikan. Lalu di bidang hukum misalnya ini yang sekarang ya. Sekarang juga istilahnya ya sedang kita alami ya sehari-hari penggunaan PCR ya. Nah jadi di sini kita bisa mengidentifikasi kejahatan. Misalnya menggunakan sidik dari DNA pada kasus misalnya korban pemerkosaan. Jadi ada misalnya dari diperoleh ya DNA seperti itu. Nah DNA-nya ada tersangka satu ya. Lalu di DNA pada korban ada tersangka dua. Nah jadi dari hasil ini kita tahu bahwa tersangka dua inilah ya yang melakukan kejahatan. Seperti itu ya. Dengan melakukan analisis uji DNA. Lalu bisa untuk kekerabatan seperti itu ya. Nah perbedaan pada urutan DNA dapat diketahui dengan teknik RLFLP. Restriction Pragmatline Polymorphism. Jadi untuk menentukan keturunan seperti itu ya. Nah. Iya. Oke lalu ini ada membantu upaya memahami terjadinya kelainan ya. Jadi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Nah jadi resikonya ada juga gitu kan tadi yang seperti kita saksikan di video gitu kan. Misalnya dia bisa mengekspresikan gen yang bersifat alergen seperti itu. Jadi bersifat meningkatkan nilai alergenisitasnya pada produk tersebut. Atau penyebaran polen tadi serbu sari ya. Jadi berpotensi penyebarkan gen yang kita induksikan ke dalam suatu tanaman, ke dalam tumbuhan lainnya yang sebenarnya bisa tidak diinginkan dan menghasilkan produk atau tanaman yang tidak kita ketahui menjadi seperti apa. Ya. Itu dia tadi ya. Presentasinya sambil teputus-tutus saya pusing bingung. Mohon maaf. Nah oke sekarang kita ke kelompok satu. Sebentar ya masing-masing kelompok 5 menit saja ya. Untuk menjelaskan sedikit slide ya. Atau bahan yang sudah disiapkan tadi. Silahkan di kelompok satu. Terima kasih. Oke silahkan. Kelompok satu bisa. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok empat belum selesai. Seberapa yang selesai aja terus mau kapan ditampilin. Minggu depan kita ujian loh. Ya. Silahkan. Bentar lagi Bu. Iya Bu. Dijelaskan saja. Enggak harus sempurna. Kalian apa judulnya aja sudah dijelaskan judulnya. Contohnya ini loh. Kan saya tadi suruh kasih contoh. Tadi kan di akhir slide saja ada beberapa banyak contoh ya. Dari hasil DNR peminan. Nah kita cek lagi di sini apa. Oke. Ya tuh. Kan tadi saya udah bilang. Enggak usah banyak-banyak gitu kan ya. Jadi kan. Oke silahkan. Silahkan. Dijelaskan sedikit saja. Apa ini dan mengapa bagaimana. Baiklah. Di sini kami menjelaskan tentang rekayasa genetika pada tumbuhan dan hewan. Nah. Untuk pengertiannya. Produk rekayasa genetik adalah organisme hidup. Bagian-bagiannya atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapannya. Dari hasil penerapan bioteknologi modern. Jadi kami mengambil contoh. Nah sebelumnya rekayasa genetik transgenik. Secara ontologi tanaman transgenik adalah suatu produk rekayasa genetika melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang tujuannya untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Untuk yang pada tumbuhan kami mengambil contoh yaitu pada buah grapple. Di mana grapple adalah gabungan antara grape and apple yaitu anggur dan apel. Jadi buah ini masih berbentuk apel, namun memiliki tekstur seperti anggur. Sedangkan rasanya merupakan campuran dari rasa kedua buah. Setelah mengalami rekayasa genetika, keunggulan dari grapple tidak hanya memiliki rasa baru, tapi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya juga mengalami peningkatan. Grapple memiliki dosis vitamin C yang sangat tinggi, melebih kandungan yang dimiliki apel dan anggur. Namun dalam mengrekayasa genetika, untuk menghasilkan grapple tidak bisa dilakukan sembarangan. Untuk buah apel merupakan pilihan dengan kualitas yang cukup baik. Sementara anggur dipilih jenis tertentu disesuaikan dengan rasa yang dihasilkan. Gen anggur yang dimasukkan pada apel sangat berpengaruh kuat terhadap rasa yang dimiliki. Mohon maaf Bu, untuk gambarnya kurang jelas, jadi kami lanjutkan untuk yang hewan saja mungkin, Bu. Untuk yang hewan, kami mengambil contoh sapi penghasil omega-3 N3, poliun saturate fati exit atau N3PUFA, atau omega-3. Merupakan salah satu zat yang sangat penting bagi manusia. Omega-3 merupakan salah satu zat yang sangat penting bagi manusia. Dengan pendekatan secara ekonomi, maka dapat dihasilkan ayam penghasil tetrasiklin. Penemuan ini merupakan terobosan baru dalam mengembangkan bioreaktor yang mampu menghasilkan biofarmasi dalam jumlah kuantitas yang besar. Tetrasiklin merupakan antibiotik yang diperlukan dalam dunia medis untuk mentreatment pasien. Selama ini, tetrasiklin dihasilkan dalam mikroorganisme. Dengan terobosan baru ini, diharapkan ayam transgenik mampu menghasilkan tetrasiklin dalam jumlah yang lebih banyak serta lebih hemat dalam proses pembuatannya. Untuk prosesnya, pada sapi induk jantan, penghasil sperma diambil mani. Kemudian cairan mani ini disuntikkan dan induk betina mengalami kebuntingan. Lalu dihasilkanlah anak sapi hasil inseminasi buatan. Sekian, terima kasih. Oke, ini kelompok berapa ya? Enggak ada yang dijelaskan ya di depannya ya. Kelompok, siapa aja orangnya gitu. Enggak ada di tulis. Jadi kita enggak tahu siapa yang buat. Untuk sebelumnya lupa memperkenalkan diri, Bu. Iya, enggak. Nanti tambahkan aja di sini ya. Nanti tambahkan. Kirim ke grup aja nanti ya. Baik, Bu. Oke, silahkan. Selanjutnya, boleh ditutup. Jadi, gerompok ini apel atau anggur? Gabungan, Bu. Gabungan dari dua buah. Ya, maksudnya produk akhirnya bentuknya anggur atau apel? Bentuknya seperti apel, Bu. Untuk produk akhirnya. Apel dengan rasa anggur? Iya, Bu. Oke. Kan mata mungkin dong antara dua. Jadi dia pohonnya pohon apa? Pohon anggur atau pohon jeruk kan gitu? Oke, silahkan ditutup. Demikianlah hasil presentasi kami tentang rekayasa genetika pada tumbuhan dan hewan. Apabila ada kesalahan kata yang menyinggung, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Iya, ditutup. Oke, lanjut. Pohon pohon selanjutnya. Permisi, Bu. Apa, boleh enggak pakai PPT, Bu? Iya, boleh enggak apa-apa. Silahkan. Kalian kami belum sempat bikin PPT-nya, Bu, tadi. Iya, enggak apa-apa. Silahkan dijelaskan saja. Ayo. Tutup ya, tolong temannya. Julia. Tutup share screennya, Julia. Iya. Oke, silahkan. Kelompok berapa? Baik. Kami dari kelompok tiga, Bu. Selamat pagi untuk semua. Perkenalkan kami dari kelompok tiga. Anggota kelompoknya, yaitu saya, Lori Siregar, yang kedua itu Dayat, Cintia, Marianto Pasaribu, Fitri Anissa Bila, Rian Januar, Jani Lestari, dan Stella Ernest. Di sini, Bu, kami hanya mengambil satu contoh, yaitu mengenai semangka, ada semangka yang tanpa biji, Bu. Oke, ya, silahkan. Nah, ini disebabkan jumlah kromosom pada semangka yang normal itu ada dua, dua N. Nah, dengan menggunakan bahan kimia, yaitu kolkokain, atau penggandaan normal, atau diploid, maka akan menghasilkan semangka tetraploid, atau satu semangka itu memiliki empat set kromosom. Jadi, yang awalnya itu dua, menjadi empat set kromosom. Nah, Chol Tisang ini merupakan jat yang dihasilkan dari umbi Chol Tisang Autumnale, yaitu sejenis tanaman hias yang banyak terdapat di daerah tropis. Nah, ini bekerja dengan cara menghambat terbentuknya dinding sel, yang biasanya terbentuk setelah proses pembelahan. Nah, untuk cara pembuatan semangka tanpa biji tersebut, akan dijelaskan oleh Saudara Dayan. Baiklah, berikut adalah cara pembuatannya. Yang pertama yang harus dilakukan, yaitu menyediakan benih semangka yang diploid, atau semangka dengan biji. Rendam dalam larutan kol cicin selama 24 jam, lalu disemai. Setelah muncul tunas, tetesi dengan kol cicin tadi sebanyak 0,2% dalam empat hari pertama. Maka semangka tetraploid yang berjumlah kromosom 44 akan mulai terbentuk. Lalu semangka tetraploid tadi ditanam sebagai indukan seleksi. Buah yang dihasilkan semangka ini kemudian bijinya ditanam kembali, dan bunganya diserbuki dengan bunga semangka yang diploid. Penyerbukan dilakukan dengan cara penggabungan sel telur semangka tetraploid dengan serbuk sari semangka diploid, sehingga menghasilkan semangka tanpa biji. Semangka tanpa biji ini sendiri memiliki beberapa perbedaan, yaitu akar. Yang pertama, semangka tanpa biji memiliki akar serabut yang menyebar tidak jauh dari permukaan tanah. Oleh karena itu, pada pengolahannya, lahan yang diolah harus gembur dan poros. Yang kedua, batangnya. Semangka tanpa biji memiliki batang yang lunak, bulat, dan berwarna hijau, di mana batang utama dapat membentuk beberapa cabang primer, yang sangat produktif menghasilkan buah. Dalam setiap batang, biasanya dipelihara satu buah. Tetapi dalam pengalaman di lapangan, tanaman ini hanya memampu menghasilkan satu sampai dua buah, dari tiga cabang yang dipelihara secara baik. Selanjutnya, daunnya, daun semangka tanpa biji, terletak bersebrangan dan membentuk caping dengan tangka yang panjang. Ukuran daunnya lebih besar dan lebih tebal dibandingkan daun semangka berbiji. Lalu ada bunganya, di mana bunga semangka tanpa biji tergolong uniseksualis. Artinya, dalam satu bunga, hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Walaupun demikian, dalam beberapa varietas, produksi luar negeri kadang-kadang dijumpai bentuk bunga sempurna. Serbuk sari pada bunga jantan semangka tanpa biji sangat sedikit, bahkan seringkali tidak mampu melakukan penyerbukan sendiri. Maka harus dibantu. Oleh karena itu, penyerbukan dari semangka berbiji dengan penyerbukan buatan oleh buatan manusia. Yang terakhir adalah buahnya. Kenampakan luar buah maupun tipe permukaan kulit berdasarkan bentuk buah semangka dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yakni yang pertama yaitu buah berbentuk bulat, yang kedua buah berbentuk lonjong, ketiga buah berbentuk oval. Kultivar semangka tanpa biji kebanyakan memiliki bentuk buah yang bulat. Ada pun tipe kulit buahnya dibedakan menjadi dua macam, yakni bergaris dan kulit tidak bergaris. Buah semangka tanpa biji sendiri, yang saat ini banyak beredar di pasaran, sebagian besar memiliki tipe permukaan kulit buah yang bergaris. Rasa daging buah lebih manis daripada semangka tanpa biji, berwarna merah dan berair. Namun ada juga beberapa varietas semangka tanpa biji yang memiliki daging buah yang berwarna jingga atau kuning. Mungkin itu dari kelompok kami. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi nanti silakan diketik sedikit saja. Ya, nggak usah panjang-panjang lebar kayak daya tadi cerita. Tapi kan sudah tahu ya, sampai dia bagaimana teknik yang digunakannya tadi. Siapa yang digunakannya? Alat bantunya, DNA ligasinya, enzim restriksinya seperti apa? Siapa yang digunakan? Itu yang lebih kita kesitunya. Lalu dihasilkan produk seperti apa? Boleh dirinci sedikit saja. Jadi, buatnya dua atau sampai tiga slide saja, nggak ada masalah. Lalu di PDF-in ya. Di PDF-in kirim ke grup. Biar kita bisa baca bersama. Oke, silakan. Baru dua kelompok, empat lagi. Nggak usah panjang-panjang. Sedikit saja. Kelompok dua. Oke, silakan. Jadi nanti dirapihkan. Ditulis nama kelompoknya siapa saja. Lalu PPT-nya di PDF-in. Jadi, kita harus dikirim ke grup. Oke, kelompok dua namanya nggak ada ya. Nah, ini juga penjelasannya panjang banget ini sepertinya. Jadi, di sedikit saja. Sedikit saja. Dibuat grafik yang kayak di PPT saya tadi ya. Dibuat langkah-langkahnya saja. Ya, definisinya sedikit. Buat langkah-langkahnya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Sayakuri dari perwakilan kelompok dua. Kami mengambil contoh satu, yaitu transgenik jagung BT. Sama seperti tomat BT, sama kapas BT tadi ya. Disini ada definisi tentang tanaman transgenik. Ini boleh di skip aja, Bu. Soalnya panjang banget. Jadi, satu para kerfajat ada di atas. Penemuan teknologi DNA rekombinan yang berkegiatan analisis dan rekayasa genetik semakin berkembang, khususnya dalam bidang-bidang yang telah lama mempraktikan pemodelan dan analisis genetik seperti kedokteran, pertanian, dan industri proses transgen yang secara konvensional menggunakan reproduksi seksual, yaitu persilangan dapat dihindar. Misalnya, pada produksi jagung BT yang salah satunya tersusun dari gen bakteri yang ditransfer ke tanaman jagung untuk membuat jagung tahan terhadap hama penggerak di terobah. Jagung BT adalah jagung hasil rekayasa genetik yang telah disesiti gen dari bakteri Bacillus turingiensis. Gen yang diambil dari bakteri tersebut adalah gen penyadi protein BT atau delta endotoxin yang dapat membunuh larva hama lepidoptera. Hama tersebut dapat mengurangi hasil panen jagung hingga 30%. Protein toksin BT mampu berikatan dengan dinding usus dan menyebabkan hama berhenti makan. Selanjutnya, toksin akan menyebabkan dinding usus pecah dan bakteri usus berpindah ke rongga tubuh dan berkembang biak dalam darah. Akibatnya, hama lepidoptera akan mati karena keracunan darah atau yang disebut dengan Sati Chaimia. Untuk memasukkan gen ke dalam jagung digunakan suatu proses yang disebut dengan transformasi. Beberapa metode transformasi yang telah diaplikasikan pada jagung adalah yang pertama penembakan mikroporaektil atau mikroprojektil bombardment. Yang kedua adalah transformasi yang dimediasi oleh agrobakterium tumafia pasiens. Untuk jenis jagung yang dipasarkan, sekarang ada merek Jaguar, Knockout, atau Hercules. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih. Baik sekali ya. Nanti tinggal dilengkapin dan dipersingkat lagi ya penjelasan-penjelasannya. Oke, silahkan. Tinggal dikasih nama. Ini belum ada namanya. Ya, silahkan. Sudah tiga kelompok, tiga kelompok lagi. Tiga menit, tiga menit saja. Kelompok lima, Bu. Ya, silahkan. Sudah ketunggungan, dari Ma. Ya, silahkan. Tidak pakai slide juga tidak apa-apa. Oke, silahkan. Oke, cewek siapa pula yang di depan. Oke, lanjut. Langsung ya, Bu. Ya, silahkan. Organisme transgenik pada tanaman tomat. Rekayasa genetik, salah satu inovasi teknologi dalam bidang bioteknologi. Salah satu produk rekayasa genetik yang terkenal saat ini adalah tanaman transgenik. Transgenik adalah rekayasa bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA dari binatang, bakteri, mikroba, atau virus untuk tujuan tertentu. Di sini kami mengambil contoh tomat. Tujuannya rekayasa genetika adalah untuk menghabat pematangan dan pelunakan buah. Proses dan mekanisme-nya. Pekerjaan utama dipokuskan pada pengembangan tomat dan sifat-sifat baru seperti peningkatan tahanan terhadap hama atau ketahanan lingkungan. Dua, proyek lain bertujuan untuk memperkaya tomat dan zat yang mungkin menawarkan manfaat kesehatan atau lebih bergizi. Selain bertujuan untuk menghasilkan tanaman baru, para ilmuwan memproduksi tomat yang dimodifikasi secara genetik untuk memahami fungsi gen yang ada secara alami dan tomat dalam tomat. Tiga, tomat liar berukuran kecil, hijau, dan sebagian besar tidak mengunggah selera. Tiga, tetapi setelah berabad-abad berkembang dia, sekarang ada ribuan varietas yang ditanam di seluruh dunia. Empat, teknik rekayasa genetika yang dimediasi agrobakterium dikembangkan pada akhir tahun 1980-an yang berhasil mentransfer materi genetik ke dalam genom nuklir tomat. Lima, materi genetik juga dapat dimasukkan ke dalam sel tomat ini, kloroplas dan kromoplas, plastomes, menggunakan biolistik. Tomat adalah tanaman pangan pertama dengan buah yang dapat dimakan di mana hal ini dimungkinkan. Dari aspek pertanian, agrikurtul dapat meningkatkan hasil atau produksi. Dua, dari aspek lingkungan dapat mengurangi penggunaan pesticida dan herbicida. Tiga, aspek gizi mampu meningkatkan kualitas bahan makanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, silakan ditutup. Nah, jadi ini ya, tadi lebih ke tekniknya aja ya, seperti yang saya sudah sampaikan ya. Jadi teknik pengerjaannya seperti apa, siapa yang digunakan ya, nanti boleh diperbaiki lagi ya. Namanya juga tadi belum ada. Oke, silakan dua kelompok lagi. Kelompok enam, Bu. Ya, silakan. Share screen ya, Bu. Iya. Apa sudah terlihatan, Bu? Oke, sudah silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Syed Mithah, perwakilan dari kelompok enam. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda. Atau makhluk hidup lainnya. Penggabungan gen asing ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Misalnya, pembuatan tanaman yang tan suhu tinggi, suhu rendah, kekeringan, resisten terhadap organisme pengganggu tanaman, serta kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi dari tanaman alami. Penemuan tanaman transgenik itu sendiri dimulai pada tahun 1977 ketika bakteri agrobakterium Tumafesien diketahui dapat mentransfer DNA atau gen yang dimiliki ke dalam tanaman. Pada akhir tahun 80-an, Rick Jorgensen dan timnya berupaya membuat tanaman petunia dengan warna ungu yang lebih kuat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat atau meningkatkan munculnya suatu sifat yang dikontrol oleh suatu gen adalah dengan cara menambahkan salinan gen yang berperan dalam sifat tersebut melalui rekaian genetika. Salah satu contohnya adalah jagung yang tahan resisten terhadap hama dengan menggunakan gen toksin BT atau bakteri Bacillus turingiensis yang ditransfer ke dalam tanaman. Cara perakitan tanaman jagung transgenik tahan hama yaitu menentukan prioritas jenis atau spesies hama yang akan dikendalikan dengan tanaman transgenik yang akan dirakit. Untuk keperluan ini, umumnya akan dicari hama yang tidak mempunyai sumber gen, tahan dari spesies tanaman inangnya, misalnya hama penggerek batang jagung, setelah itu ditentukan kandidat gen toksin. Yang kedua, setelah gen yang diinginkan dapat dilakukan, maka dilakukan perbanyakan gen yang disebut dengan istilah cloning gen. Pada tahapan cloning gen, DNA yang mengkode protein akan dimasukkan ke dalam faktor cloning atau agen pembawa DNA. Contohnya, Plasmid Bacillus turingiensis, kemudian faktor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA tersebut dapat diperbanyak seiring dengan perkembangan bakteri. Yang ketiga, apalagi dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. Transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama metode senjata gen, yang kedua metode transformasi DNA, dan yang ketiga elektroporasi atau metode transfer DNA dengan bantuan listrik. Ini adalah salah satu contoh perbedaan jagung transgenik dengan menggunakan BT dan non-BT. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan satu lagi ya. Iya, Bu. Apa yang tanya tadi? Jangan meng-BT, silahkan. Kelompok satu, Bu. Iya, silahkan. Oke. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok satu, yaitu transgenetik, tumbuhan, dan hewan. Oke, lanjut aja langsung ke itunya, transgeniknya. Ada pun contoh tanaman transgenik, contoh tanaman transgenik yang dikembangkan adalah semangka tanpa biji. Secara alami, biji semangka diperlukan tanaman untuk berkembang biak, terutama bagi tanaman yang tidak bisa diperbanyak secara peketatif. Oke, ada tekniknya, langsung aja panjang sekali ini kita mau dengarkan. Baik, prosesnya akan dijelaskan oleh Yas, Bu. Sama ya, kayak punya si, apa tadi ya? Dayat tadi ya? Iya, Bu, kurang lebih begitu, Bu. Oke, iya. Tidak, langsung aja. Baik, proses mekanismenya. Ada pun proses mekanisme transgenik semangka tanpa biji sederhana sebagai berikut. Yang pertama, siapkan benih semangka diploid atau semangka dengan biji. Yang kedua, rendam biji sebangka ke dalam larutan kolsi sine selama 24 jam lalu disemai. Yang ketiga, setelah muncul tunas, tetesi dengan larutan kolsi sine 0,05% sebanyak 6 kali dalam 4 hari. Pertama, perlakuan ini akan menghasilkan semangka tetraploid dengan jumlah kromosom. Yang keempat, larutan kolsi sine dapat dibeli pada toko online atau toko petanian. Yang kelima, semangka tetraploid yang dihasilkan kemudian ditanam sebagai indukan seleksi buah yang dihasilkan dari semangka ini. Kemudian bijinya ditanam kembali dan bunganya diserbuki dengan bunga semangka diploid. Jadi, pastikan kedua tanaman diploid dan tetraploid ini tumbuh secara bersamaan. Dan yang keenam, penyebukan dilakukan dengan cara penggabungan sel terul semangka tetraploid dengan serbuk sari semangka diploid sehingga bisa menghasilkan semangka tanpa biji. Mungkin hanya penjelasan ini yang dapat disampaikan oleh kelompok satu. Ini contohnya ini ya, semangka tanpa biji tadi ya? Iya, Bu. Satu saja ya? Oke, semangka. Oke, sudah ya. Jadi, kalau yang ini tidak di dalam lab ya. Jadi, maksudnya nge-labnya itu tidak butuh plasmid seperti itu maksudnya ya. Jadi, tekniknya berbeda seperti itu. Sebagai penutup, saya ada sedikit 2 menit saja. Insulin yang dipakai untuk, bukan obat ya, tapi untuk membantu yang penderita diabetes tadi. Karena yang diabetes ini tidak bisa menghasilkan insulin. Jadi, disuntikkan insulinnya. Insulinnya tadi itu kita perolah dengan cara DNA rekomendasi. Suaranya kedengeran? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ini ada promosom. Dan gen pengkode insulin. Nah, gen yang tadi kita potong. Dan alih jasa. Yang bisa menghasilkan insulin. Ini DNA rekomendasi. Ini salah satu contohnya ya. Restriksi motor, ligase menyambung. Oke ya, jadi... Apa tadi? Enzim apa ya? Motornya pakai apa? Motongnya pakai apa? Motong DNA-nya pakai apa? Enggak lupa. Barusan nonton video kok udah lupa. Gimana? Halo? Suara saya dengar? Iya, motongnya pakai apa? Udah buat slide loh padahal. Motongnya pakai apa? Enzim apa? Enzim apa? Restriksi. Nyambungnya pakai apa? Enzim apa? DNA ligase bu. Ligase bu. DNA ligase. Ligase. Ya, jadi restriksi motong, ligase nyambung. Udah itu doang. Plasmid untuk tempat DNA rekombinannya. Sel hidup untuk memperbanyaknya. Sudah. Oke. Itu saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang belum dapat kelompoknya bu? Kenapa bisa belum dapat? Aduh tadi waktu pembagian kelompok ada yang keluar sendiri karena jaringan bu? Iya, jaringannya udah 30 menit. Harusnya diusahakan ya. Harusnya tidak ada. Yang tidak ada kelompok. Harusnya ada semua. Karena kan 30 menit. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.